Halo guys, ini adalah video tutorial cara jumper fuse baterai pada OPPO A54 4G atau baterai-baterai dengan model BLP805. Nah, semuanya itu bisa menggunakan tutorial ini untuk proses jumperannya nanti. Oke, di sini untuk OPPO A54 4G-nya, permasalahannya HP-nya itu akan mati total kalau digunakan untuk aktivitas berat. Kalau cuma untuk buka kamera seperti ini, HP-nya nggak akan mati, dia itu akan mati pada saat digunakan nonton TikTok, YouTube, atau digunakan untuk main game. Oke, teman-teman, jadi di sini berdasarkan permintaan yang punya HP, fuse baterainya di jumper saja dulu sebelum diganti pakai baterai baru. Nah, pertama-tama kita buka dulu untuk tempat kartu SIM-nya. Oke, untuk SIM tray-nya kita lepaskan. Kemudian untuk backdoor atau casing belakangnya, kita lepaskan pelan-pelan dengan menggunakan tool seperti ini, karena dia terdapat lem ya. Terdapat lemnya di sini, teman-teman. Kita buka pelan-pelan. Nah, di sini pada bagian dekat kamera, karena untuk backdoor-nya cukup tipis, jadi bukanya pelan-pelan saja. Oke guys, kita buka pelan-pelan. Dan dia sudah terbuka seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal buka lagi untuk baut-baut yang terpasang. Nah, ini dia untuk bagian baterai pada OPPO A54 4G. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita buka baut-bautnya ini. By the way, untuk teman-teman yang lagi nonton videonya, terima kasih banyak sudah visit di sini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Oh ya, itu sebenarnya baterai asli sudah saya siapkan juga nih untuk menggantinya. Akan tetapi, ada baiknya kita jumper aja terlebih dahulu, agar untuk budgetnya itu bisa kita minimalisir lah gitu guys. Jadi, biar nggak terlalu banyak luar biaya. Oke, kita buka dulu baut-baut yang bagian bawah lagi. Nah, setelah kita buka semua bautnya, kemudian kita buka untuk bagian casing sampingnya ini. Oke, kita buka pelan-pelan seperti ini. Dan, teman-teman, di sini ada fleksibel sidik jari. Harus kita lepaskan terlebih dahulu. Oke, jadi ini dia tadi ya, posisi untuk fleksiblenya. Jangan sampai ketarik, dia bisa robek. Oke, kemudian kita buka untuk konektor baterai. Kemudian, teman-teman, di sini kita tidak usah membuka baterainya semua. Jadi, cukup kita buka aja untuk bagian stiker atau plastiknya ini. Dan, kemudian, fusednya itu akan bisa kita lihat. Oke, pelan-pelan aja. Ini untuk mesin baterai atau mainboard baterainya. Untuk baterai-baterai dengan kode BLP805, semua pengerjaannya itu seperti ini. Oke, sekarang kita robek sedikit untuk plastik yang menempel pada fusednya. Agar fusednya bisa kita akses nanti ya. Bisa kita solder langsung. Oke, guys. Jadi, ini dia untuk posisi fused atau posisi sekering pada baterai OPPO A54 4G. Jadi, ini dia yang akan kita jumper. Kita hubungkan kaki yang satu ke kaki yang satunya. Istilahnya di bypass. Oke, agar lebih mudah mengerjakannya, kita taruh HP-nya pada sebuah holder seperti itu. Oke, kemudian kita isi sedikit flux. Selanjutnya, kita mulai proses penyolderannya. Dan di sini saya tidak menggunakan kawat jumper. Karena menggunakan kawat jumper atau disolder langsung seperti ini, hasilnya akan sama saja. Dengan menggunakan timah langsung seperti ini, proses pengerjaan menjadi lebih cepat. Karena kita tidak perlu lagi menyiapkan kawat jumper-nya. Oke, guys. Pelan-pelan saja kerjanya. Jangan sampai merusak komponen yang lain. Nah, oke. Sekarang untuk proses jumper-nya sudah selesai. Jadi, seperti ini dia penampakan setelah selesai kita jumper. Jadi, dari kaki yang satu sudah kita hubungkan ke kaki yang satunya lagi. Oke, guys. Jadi, istilahnya ini di bypass. Jadi, sekarang arus yang ngalir dari baterai tersebut tidak lagi melewati fuse-nya. Jadi, sudah langsung menuju ke mesin HP kita, guys. Oke, ini dia untuk posisi jumper-nya tadi. Dan sekarang langsung saja kita rapikan kembali. Yap, kita rapikan seperti ini, guys. Kita pasang ke posisi semula. Nah, pastikan untuk sticker-sticker atau plastik-plastiknya itu masih ada. Yap, mantap ya. Kita sudah berhasil melakukan jumperan pada baterai tanam OPPO A54 4G. Nanti sebentar akan kita tes langsung, guys. Pakai nonton video. Apakah dia sudah normal atau belum. Nah, di sini saya memastikan agar sticker-sticker-sticker itu terpasang dengan baik. Jangan sampai terjadi konsulating nanti. Oke, sekarang kita langsung nyalakan HP-nya. Di sini saya tidak tercas lagi ya. Saya tidak tercas lagi karena untuk kondisi baterai sudah cukup terisi. Hanya saja karena untuk strom yang dihasilkan itu sudah cukup lemah. Jadi, HP-nya itu tidak bisa menyalah dengan normal lagi. Artinya, untuk aktivitas berat, dia sudah tidak bisa lagi, guys. Nah, karena terhalang oleh fuse tadi. Oke, jadi arus yang sudah lemah. Nah, kemudian dihalangi lagi oleh fuse-nya. Itu menyebabkan HP-nya menjadi mati. Oke, sekarang HP-nya sudah bisa kita gunakan. Cuma ini ada kodenya. Jadi, saya coba minta dulu untuk kodenya, teman-teman ya. Dan di sini untuk pemasangan casing belakang, saya gunakan saja lem LCD yang bening. Pertama-tama kita pasang dulu kembali untuk casing bagian sampingnya ini. Kita pasang dulu fleksibel atau konektor sidik jari. Kemudian kita kencangkan pelan-pelan. Oke, bagian atas. Kemudian pinggir-pinggirnya, bagian bawah. Nah, sekarang sudah boleh kita masukkan untuk tempat kartu SIM-nya. Dan, teman-teman, sekarang HP-nya sudah saya nyalakan. Dan mode hemat dayanya ini kita matikan saja. Karena baterainya sudah kita jumper. Oke, mode hemat daya sudah kita matikan. Dan sekarang HP-nya itu sudah bisa digunakan kembali. Dengan normal. Jadi, tidak jadi ganti baterai baru. Untuk meminimalisir budget-nya, guys. Nah, sekarang ini saya coba untuk menonton. Dan videonya sudah saya percepat 4 kali. Nah, ini video-video sudah jalan. Semua ini pakai YouTube juga nih. Sorry untuk videonya saya blur. Nah, ini untuk menonton YouTube sudah normal. Karena sebelumnya itu, kalau dipakai. Buka YouTube, HP-nya langsung mati. Nah, berikutnya kita pasang semua baut-bautnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, langkah menuju akhir. Kita pasang kembali untuk bagian backdoor. Sebelumnya, kita isiin lem dulu. Jadi, disini saya gunakan aja lem LCD yang berwarna bening. Nah, kalau misalkan kita pakai yang hitam, itu boleh juga sih. Cuma biasanya kalau lem hitam itu lain kali. Kalau dibuka, dia sangat keras. Dan menyebabkan casing kita itu menjadi sangat kotor. Oke, guys. Sekarang untuk lemnya kita sudah isi semua. Dan pastikan juga ya di pinggiran-pinggiran kamera juga. Kemudian kita langsung pasang. Oke, kita pasang dari arah kamera. Kemudian kita sesuaikan di bagian bawahnya. Dan kita pencet-pencet seperti ini. Dan kita karetin. Kita isi karet. Dan kita akan biarkan sampai dia benar-benar kering. Oke, guys. Isi karet yang cukup banyak. Agar bagian sisi-sisi daripada backdoor-nya ini bisa masuk dengan baik. Jangan sampai ada yang terbuka. Yap. Menggunakan karet seperti ini jauh lebih hemat biaya. Dan juga HP-nya bisa dibawa pulang oleh yang punya. Oke, guys. Jadi, sekian aja video kita kali ini ya. Untuk HP-nya sudah normal, bisa digunakan dengan baik. Jadi, sekarang tinggal tunggu kering untuk bagian backdoor. Semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya.